Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Sari Ayu Ulandari dalam Mata Kuliah Simulasi dan Pemodelan Pertemuan Kedua Kali ini kita akan membahas tentang GUI Pada dasarnya GUI itu apa sih? GUI itu adalah grafik user interface atau antarmuka pengguna Jadi user interface itu merupakan sebuah mekanisme komunikasi gitu ya guys antara seorang pengguna atau user dengan sebuah sistem Sistem yang dimaksud adalah sistem yang akan kita rancang atau akan kita bangun gitu Nah, antarmuka dari si user tersebut dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan dapat memberikan informasi kepada penggunanya juga atau usernya juga untuk membantu apa ya, istilahnya mengerahkan alur penelusuran hingga ditemukan sebuah solusi gitu ya Nah, misalnya kita akan menginputkan sebuah sesuatu di dalam si komputernya tersebut maka apa yang akan keluar itu sesuai dengan apa yang kita harapkan kurang lebihnya seperti itu guys Nah, tujuannya sebenarnya apa sih kalau kita membuat graphic user interface Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan guys yang bisa kita berikan untuk pembuatan GUI tersebut yang pertama adalah untuk memudahkan input data masukan oleh user Jadi, kalau misalnya kita menggunakan MATLAB itu untuk menginputkan data itu kita harus mengubah sintaks bagaimana kalau orangnya tersebut susah untuk menggunakan atau belum pernah menggunakan GUI MATLAB maka itu akan susah gitu ya Nah, tapi kalau misalnya kita sudah membuat GUI-nya maka orang yang tidak bisa menggunakan MATLAB masih tetap bisa menggunakan apa yang kita kerjakan atau output dari produk kita itu adalah sebuah produk yang bisa dinikmati oleh orang banyak bukan hanya dinikmati oleh seorang programmer gitu ya Nah, sehingga manfaat yang pertama itu memudahkan input data masukkan oleh user Kemudian yang kedua adalah membuat program menjadi menarik Jadi, kalau misalnya kita menggunakan MATLAB gitu ya GUI maka input programnya itu akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan yang hanya menggunakan M-file biasa gitu yang hanya menggunakan pengprograman biasa itu outputnya tidak terlalu menarik gitu ya dan yang tahu juga si programmernya sendiri gitu Kemudian yang ketiga menampilkan hasil pemprosesan data oleh si pemprogram Jadi, si pemprogram itu kan sebenarnya pengen mensosialisasikan bagaimana si programnya tersebut gitu ya Nah, kalau misalnya dia melakukan programming kemudian cuma hasilnya aja itu kalau menurut aku sih masih kurang menarik gitu ya Nah, yang lebih menarik itu bagaimana prosesnya itu juga ditampilkan di situ Jadi, nanti si pembuat programnya itu akan tahu jika ini di klik itu nanti prosesnya seperti apa sih Nah, di situ jadi akan kelihatan kalau misalnya prosesnya dilihatin satu persatu nanti akan kelihatan jika terjadi error itu errornya di sebelah mana Nah, itu akan bisa kelihatan di prosesnya Kemudian tapi kalau misalnya kita menggunakan M-file itu kan untuk membuat untuk tahu prosesnya itu kan apa ya file gambarnya atau file M-filenya yang di plot misalnya plotnya itu kan berantakan gitu ya nggak bisa dijajarkan atau diurutkan oh ini adalah plot 1, plot 2, plot 3 itu harus ngelihat satu-satu kalau nggak programmernya itu akan bakalan bingung gitu tapi kalau menggunakan Jui pakai yang Jui MATLAB maka itu akan lebih mudah gitu guys kenapa? ya karena dia sudah tersusun rapi di Jui-nya kita tinggal melihat oh ini adalah proses yang A itu adalah proses yang B itu adalah proses yang C seperti itu tanpa kita mengetahui si programnya yang ada di dalamnya itu seperti apa nah yang berikutnya untuk yang kelima bisa juga dilakukan untuk efisiensi kerja yang dilakukan oleh si user jadi user itu bisa tanpa tahu alur dari si programming MATLAB-nya pokoknya dia pakai aja jadi itu akan sangat-sangat efisien gitu ya bila dibandingkan dengan oprek yang ada di sintaknya kalau kita oprek dengan sintaknya apalagi itu sesuatu yang apa ya misalnya butuh setiap saat berganti atau berubah maka ya kalau manual itu bakalan sangat merepotkan sekali gitu ya lain halnya dengan menggunakan GUI MATLAB kalau sudah menggunakan GUI MATLAB maka yaudah input aja sekali gitu untuk beberapa kali perubahan dan itu sudah tercover di dalam si GUI MATLAB-nya tersebut nanti saya ajarkan gitu ya bagaimana cara supaya efektif dan efisien kemudian yang paling terakhir ini ya guys untuk memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh si user jadi kalau misalnya nih apa namanya tanpa menggunakan GUI MATLAB maka si user itu ya apalagi kalau misalnya belum tahu tentang programming gitu ya mereka akan sangat kesulitan untuk memasukkan apa namanya kode-kode tertentu atau memasukkan angka-angka tertentu ke dalam sintak MATLAB-nya atau sintak MPL-nya nah kalau misalnya sudah menggunakan GUI gitu ya yaudah tinggal aja masukin disitu tanpa ada kesalahan bahkan ada beberapa yang sudah menggunakan apa scroll bar gitu ya sehingga dia cuma milih-milih aja oh ini ada checkbox ada combo box dan lain sebagainya ya mereka cuma milih-milih aja jadi tidak perlu takut ada kesalahan sintak ataupun ada salah nulis sintak yang hal itu malah justru berakibat fatal pada si programnya tersebut nah itu kira-kira yang mesti teman-teman pahami kenapa kok teman-teman recommended kalau misalnya tugas akhir pakai capstone itu menggunakan aplikasi GUI nah GUI itu pada dasarnya sebelum teman-teman itu melakukan aplikasi GUI maka ada beberapa yang harus teman-teman lakukan yang pertama teman-teman harus mendesain tersebut si GUI nya jadi sebelum sebelum GUI itu teman-teman harus mendesainnya terlebih dahulu nah ini biasanya manfaatnya adalah bagi teman-teman yang biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbau IOT jadi biasanya di capstone itu kan ada tiga pembagian yang pertama ada hardware kemudian ada softwarenya atau metodenya kemudian yang ketiga biasanya ada aplikasi atau pakai IOT nah IOT nya tersebut nah biasanya itu ada banyak versi kalau yang IOT ada yang menggunakan database tapi ada juga yang tidak menggunakan database kalau hanya GUI aja tanpa menggunakan database maka teman-teman minimal itu ada empat komponen empat desain yang ada di bab tiga atau ada di metode penelitian gitu ya nah di tiga bab ini ada yang pertama adalah desain interface-nya kemudian selain itu desain input kemudian desain output untuk desain interface ini adalah struktur-struktur dari si menunya tersebut ini desain interface-nya yang pertama ada menu utama kemudian menu admin-nya kemudian menu usernya biasanya kalau seperti ini teman-teman juga bisa membuat diagram use case-nya gitu ya lalu setelah itu desain input desain input itu ada halaman login kemudian halaman login kemudian input apa kemudian input form apa gitu ya form apa nah ini sebelumnya sebenarnya ini adalah form semuanya gitu form halaman login form halaman login user form input input form form input buku gitu ya kebalik ini kemudian form persewaan buku dan seterusnya nah ini adalah desain input sebelum ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai apa namanya basis data atau database maka teman-teman bisa menambahkan diagram-diagram lain misalnya ada ERD ada DFD DFD level 1 DFD level 2 dan seterusnya nah lalu setelah desain input teman-teman ada yang namanya desain output nah desain output ini apa aja sebenarnya ya desain output itu ada mulai misalnya nih itu keluarannya gitu ya yang bisa di print yang bisa di printing atau kalau gak bisa di printing bisa dilihat oleh si usernya apa aja itu misalnya ada bukti persewaan di bukti persewaan ini ada searching misalnya ada fasilitas fiturnya misalnya ada fasilitas searching ada fasilitas printing ada fasilitas dan lain sebagainya banyak gitu ya edit dan lain sebagainya kemudian ada juga output dasar penyewaan kemudian output tabel buku misalnya ini adalah sebuah aplikasi di penyewaan buku ya misalnya seperti itu nah pada dasarnya kalau misalnya teman-teman sudah selesai melakukan desain maka next berikutnya teman-teman akan masuk ke dalam langkah-langkah guinya nah nanti akan saya kasih tahu bagaimana basic dari si guinya tersebut nah pada dasarnya untuk desain-desain interface sebenarnya gak terlalu susah gitu ya teman-teman cuma butuh meluangkan waktu saja gitu untuk desain-desain interface tersebut ini bisa kalian gunakan untuk KP maupun TA gitu ya misalnya untuk struktur menu utama nah struktur menu utama itu adalah menu-menu yang akan dipakai di aplikasi kalian kalian ini kan mau membuat aplikasi Jui gitu ya ya pertama misalnya menu utama itu terdiri dari home info informasi gitu ya ada registrasi pengguna ada login misalnya lalu struktur menu dari admin misalnya dari login login nanti ada login admin login admin itu butuhnya apa saja sih parameternya oh misalnya dia butuh nginput kode buku kemudian nginput judul buku penulisnya dan seterusnya nah ini adalah ketika masuk di menu yang login nanti bentukannya adalah seperti ini lalu setelah itu kalau misalnya struktur menu user nah sekarang kalau user gimana ya misalnya menu user kemudian masuk login user disitu ada home info registrasi pengguna dan login misalnya seperti itu nah baru nanti masuk ke desain interface nya desain interface input itu bentuknya seperti ini halaman login admin gitu ya lalu kemudian ini adalah halaman login user gitu kemudian ini adalah form si input buku gitu ya di input buku itu ada kode buku judul buku jenis buku dan lain sebagainya lalu ini adalah form persewaan buku lalu setelah itu kita masuk ke desain outputnya desain outputnya itu yang bisa di printing yang biasanya digunakan sebagai untuk melihat akhir atau ending dari pencarian misalnya ada desain bukti persewaan misalnya nah ini ini adalah bukti persewaannya tanggal berapa ini dia minjam buku apa aja kelihatan gitu ya kemudian output daftar penyewa siapa yang nyewa pada hari apa gitu ya ini keseluruhan penyewa kalau yang ini bukti penyewaan buku misalnya tanggal berapa id anggotanya ini per id anggota misalnya lalu output tabel buku misalnya nah tabel bukunya disini apa aja kalau nyari buku berarti masuknya ke output tabel buku seperti itu nah pada dasarnya mudah kan ya guys nah oke sekarang kita akan masuk ke matlab nya sebenarnya bagaimana sih untuk memulai untuk Jui gitu ya nah teman-teman mesti tahu bagaimana untuk memulai Jui yaitu kita masuk ke model sebelah sini ada model home gitu ya atau menu home gitu ya di menu home kemudian kita klik new kemudian disitu kita cari graphic user interface ini digunakan baik teman-teman membuka baru ataupun yang sudah pernah dibuka gitu nah kita mulai misalnya kita mau cari apa ya istilahnya yang pertama itu adalah Gui di mata kuliah sinyal sistem dan kendali gitu ya eh bukan di mata kuliah simulasi dan pemodelan gitu ya misalnya yang pertama itu kita lihat di push button push button itu teman-teman tahu ya ada ada push button push button itu nah ada klik ini ya ini namanya push button gitu nah misalnya kita punya push button push button disini adalah klik pilihan ini ya maksudnya pilihan yang dinamakan dengan push button itu yang pilihan nah sebelum itu teman-teman akan saya kasih tahu terlebih dahulu gak bisa dibesarkan ya sebenarnya inti dari sebuah Gui itu ada di sebelah sini semuanya guys nah ini adalah menunya kemudian ini adalah menu yang tampil yang ini adalah menu run yang paling-paling utama dan ini kalau teman-teman pengen melihat apa sintagmed labnya nah ini kalau teman-teman pengen lihat sintagmed labnya ada di sebelah sini untuk memprogramnya nah apa namanya yang paling utama itu adalah di sebelah sini di sebelah sini kalau teman-teman mendekatkan itu akan langsung kelihatan disitu ada apa aja komponen-komponen yang bisa kalian ubah atau bisa kalian masukkan ke sini gitu ya nah yang pertama itu adalah push button disini ada push button kemudian slider slider itu teman-teman bisa apa misalnya nah misalnya seperti ini slide slider nanti ininya bisa naik ke atas dan seterusnya bisa ke bawah ini bisa sebagai input ataupun bisa sebagai output lalu setelah itu disini ada radio button kemudian checkbox kemudian edit text kemudian static text apa bedanya antara edit text dengan static text teman-teman disini sudah ada gitu ya untuk yang edit text itu yang seperti ini yang bisa di input segala sesuatu yang bisa misalnya di input 1, 2, 3 dan seterusnya tapi kalau static text dia gak bisa di input dia hanya sebagai output aja maksudnya dia cuma bisa dilihat tapi gak bisa diubah-ubah tapi kalau edit text seperti ini kalau di run itu dia akan bisa diubah-ubah gitu ya maksudnya ini bisa diganti-ganti tapi kalau static text dia gak bisa diganti-ganti gitu nah lalu setelah itu disini ada pop up menu nah pop up menu ini pada dasarnya misalnya teman-teman pengen membuat menu-menu-menu di sebelah sini misalnya seperti menu-menu yang ada disini gitu tapi di user interface-nya teman-teman sendiri itu bisa menggunakan pop up menu lalu selain itu juga ada list box list box itu fungsinya nanti hampir sama dengan combo box gitu ya hampir sama sebenarnya jadi misalnya nih di ada pilihan misalnya kalian misalnya menggunakan beberapa filter 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 kalau teman-teman kan ada filter tapi rendah misalnya LPF kemudian BPF ada yang HPF misalnya nah itu teman-teman menggunakan pilihan seperti itu bisa menggunakan yang namanya list box lalu setelah itu ada toggle button toggle button itu kalau misalnya di klik belum misalnya di on di on lalu kemudian setelah di on di off lagi ya maksudnya kalau button kayak gini kan dia gak gak bisa kelihatan ya nah cuma sekali aja oh ini red dan seterusnya kalau kuning oh ini yellow oh kalau hijau itu green misalnya seperti itu sekali aja tapi kalau misalnya menggunakan yang apa namanya toggle button itu nanti dia sekali klik nanti kalau mau ngeklik lagi di klik lagi nanti dia keluar nanti baru bisa di klik yang kedua nah kurang lebihnya kayak gitu kalau toggle button ya lalu berikutnya ini adalah tabel nanti kalau teman-teman pengen memperlihatkan tabel di situ bisa pakai aplikasi bisa pakai komponen tabel lalu akses nah akses ini menarik ya karena bisa digunakan untuk memperlihatkan baik itu image atau gambar ataupun grafik gitu nah selain itu ini juga ada panel nah panel ini biasanya digunakan hanya untuk aksesoris gitu ya supaya bagus nah seperti ini ini saya pakai panel supaya radio buttonnya itu nggak keluar-keluar atau nggak terkumpul menjadi satu gitu ya ini saya pakai yang panel panel disini ada dua ya ada button group panel jadi ini saya menggunakan radio button group panel dimana kalau menggunakan radio button group panel itu sudah nggak usah mikir apa namanya memprogram lagi tapi kalau menggunakan radio button radio button disini 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 tanpa menggunakan ini ya tanpa menggunakan button group ya teman-teman nanti akan agak lebih susah untuk memprogramnya karena nanti ada aplikasi apa case off gitu ya nah oke mungkin itu dulu guys dari sampel-sampelnya oke kita masuk ke yang pertama bagaimana sih radio button eh radio button bagaimana sih push button ini bekerja gitu ya nah disini sebenarnya saya coba untuk melakukan radio button terlebih dahulu teman-teman masukkan terlebih dahulu radio button gitu ya ini saya reka ulang gitu ya supaya teman-teman nanti saya pause lagi lalu setelah itu teman-teman bisa klik dua kali nah di klik dua kali nanti ada objek inspector nah di objek inspector ini teman-teman bisa mengganti segala sesuatunya misalnya pengen warnanya berbeda misalnya pengen backgroundnya ini warnanya berbeda disini ada fasilitas backgroundnya berwarna warni misalnya mau dibikin kuning misalnya atau dibikin apa gitu kan tinggal klik dua kali aja kemudian pindah oke nah ini misalnya di push buttonnya dikasih warna kuning dan seterusnya nah misalnya ini sudah selesai ya oke lalu kita masukkan disini yang pasti kita butuhkan itu adalah tagnya tag ini adalah nama dari si radio button tersebut kalau misalnya mau kita tambahkan program jadi misalnya disini ada tag UI button group 2 berarti ini adalah radio button yang kedua ini adalah UI radio button pertama ini adalah UI dari radio group pertama ini adalah UI dari button group 2 misalnya seperti itu nah detail disini teman-teman bisa menambahkan misalnya apa ya misalnya disini ditambahin A kemudian disini diganti misalnya aku punya ku gitu ya punya ku oke nah nanti dia disini akan kelihatan berbeda nah lalu sudah lalu setelah itu kita keluar dulu lalu next kita masuk ke karena disini adalah radio button kita klik aja yang radio button nah disini bisa kalian bisa bikin berapa radio button gitu ya misalnya radio button 1 radio button 2 radio button 3 lalu setelah itu teman-teman bisa klik salah satu disini sama dengan yang tadi yang pertama gitu ya sama persis yang kita cari adalah stringnya kita bisa ganti disini misalnya merah kuning hijau gitu ya nah merah kuning hijau nah nanti bentuknya kan seperti ini jangan lupa teman-teman harus lihat atau bisa kalian ganti juga sebenarnya untuk yang sebentar taknya gitu ya taknya misalnya ini pakai radio button 5 teman-teman pengennya PB misalnya PB ERB 5 misalnya gitu gak masalah gitu ya dan seterusnya disini bisa dimengerti ya guys tuh ini kok beda sendiri nah lalu setelah itu ini tadi udah saya ganti dengan merah gitu ya nah lalu setelah itu sama dengan yang kedua ini juga sama yang diganti sebelah mana guys yang diganti adalah yang stringnya terus jangan lupa yang di tagnya yaitu radio button 6 kalau sudah semuanya guys lalu ini kita keluarkan gitu ya lalu kita cari yang push button nah ini push button push button klik langsung di klik sendiri gitu ya lalu setelah itu sama edit nah sudah selesai ini kalau teman-teman sudah selesai berarti ini semuanya seperti ini gitu ya guys di tampilan kalian di tampilan figurnya kalian seperti ini lalu kalau sudah kalian coba run nah kalau bentuknya sudah seperti ini sudah betul gitu ya dan bisa di run tapi ini belum bisa di apa-apain gitu ini masih belum bisa di apa-apain karena belum di program bagaimana untuk programnya nah teman-teman bisa tambahkan editor di sebelah situ di klik lalu dia akan masuk ke dalam apa namanya sebuah sintak nah perlu diingat teman-teman untuk melakukan saving dari sebuah GUI itu sama dengan saving untuk M-File gitu ya jadi namanya aturannya adalah satu tidak boleh menggunakan bahasa Inggris nanti takutnya kalau menggunakan bahasa Inggris teman-teman itu nanti ada sudah ada function atau apa ya istilahnya ya pokoknya kemungkinan sudah ada function yang menggunakan bahasa Inggris tersebut di dalam MATLAB nanti takutnya malah justru function tersebut tidak bisa terlaksana gitu tidak bisa dilakukan tidak bisa dilaksanakan karena crash dengan yang punya kalian terus yang kedua selain tidak bisa menggunakan bahasa Inggris kalian juga tidak bisa menggunakan sepasi jadi kalau misalnya pengen ada sepasi usahakan pakai apa namanya garis bawah gitu ya nah kalau sudah kita masuk ke dalam ini ya apa namanya programmingnya nah kita lihat terlebih dahulu guys yang mau kita program itu sebelah mana ketika kita klik ini maka ada sesuatu di sini berarti yang diprogram itu adalah buttonnya nah berarti kita cari di sebuah button dicari di button nah buttonnya kita itu ya mau di klik itu button berapa nah kita lihat dulu tagnya oh dia di push button 1 berarti kita masuk ke push button 1 function push button 1 callback bla 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 nah setelah itu baru kita masukkan program untuk programnya sebenarnya kita apa namanya sebenarnya ada 3 radio button kan nah ini adalah sintak yang biasa dipakai yang pertama kita harus mengambil atau aget handle dari UI button groupnya yang diseleksi gitu nah disini kan ada 3 dari radio button kan nah jadi kalau misalnya ini di klik maka apapun yang tertulis disini yang di klik dia maka keluar akan di edit di editnya itu akan keluar di editnya nah caranya seperti apa kita harus ngambil apa ya istilahnya di radio groupnya itu selected object apakah selected objectnya jadi teman-teman nanti lihat dulu disini di radio button itu ada yang namanya selected object ada gak oh salah salah bukan disini ya selected objectnya itu disini di group button group nah di button group itu ada yang namanya selected object nah selected object disini ini maksudnya adalah tombol mana sih yang diseleksi tambah mana sih yang dipilih kurang lebihnya seperti itu nah selected object tersebut nanti akan menunjukkan misalnya selected objectnya itu masuknya ke tag tag itu adalah radio ini kan ada tagnya itu itu adalah radio button 2 radio button 3 gitu dan radio button 4 misalnya gitu nah makanya disini disini ada radio button 2, 3, 4 lalu jika radio button ini kan case off ya kalau case off maaf ini adalah switch case teman-teman sudah belajar ya di algoritma pemrograman untuk switch case itu hampir sama dengan if then bertingkat gitu ya jadi untuk apa ya kalau if then bertingkat kan dia panjang banget sintaknya tapi kalau pakai switch case itu biasanya tidak terlalu panjang bisa memper kecil bisa memper sempit gitu ya kalau teman-teman pakai switch case kalau pakai switch case itu seperti itu jadi kita ngambil get itu kan ngambil ya kita ngambil apa ya istilahnya selected objectnya terlebih dah status dari selected objectnya itu apakah dia yang aktif itu adalah radio button 2 radio button 3 atau radio button 4 lalu setelah itu next maka ketika radio button 2 yang terseleksi maka editnya itu akan berubah ya set set itu maksudnya akan mengubah si edit 1 edit 1 itu di ini ya nah tagnya adalah edit 1 maka si edit 1 itu akan berubah stringnya kita lihat stringnya nah stringnya ini kan masih edit text gitu ya stringnya itu akan berubah menjadi red seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu ini juga yang ketiga radio button yang ketiga juga sama jika yang terseleksi adalah radio button 3 maka si edit 1 stringnya itu akan berubah menjadi yellow kurang lebihnya seperti itu yuk kita kepoin kalau misalnya kita bisa ngerannya jadi dua tempat aja bisa disini atau bisa di yang tadi gitu ya nah kalau misalnya merah nih yang aku klik maka keluarnya adalah red misalnya kuning aku klik yellow misalnya hijau aku klik green nah kurang lebih nanti bentuknya seperti itu jadi yang teman-teman kalau di apa namanya yang perlu diingat itu adalah di push button ya